Hai semuanya, bertemu lagi dengan kami Engler Petaon. Palmas adalah ikan air tawar yang berasal dari perairan Afrika, namun tahukah kalian, kini keberadaannya sudah bisa dibudidayakan secara lokal sehingga kita bisa menikmati keindahannya. Yang membuat ikan ini dipelihara banyak orang ialah karena gerakannya yang anggun dan temperamennya yang cenderung kalem. Walaupun sebenarnya ikan palmas ini termasuk kategori ikan karnifora, apalagi jenis palmas albino, dengan ciri fisiknya yang tidak memiliki pigment, warna albino, dan matanya yang berwarna merah, membuat ikan ini terlihat begitu indah. Dengan dilengkapi sirik punggung yang runcing, membuat ikan palmas terlihat lebih keren. Selain itu, ikan yang mirip naga dalam dongeng ini termasuk salah satu ikan purba yang masih eksis hingga kini, seperti halnya dengan ikan arwana dan arapaima. Nah pada video kali ini kita akan bahas mengenai ikan palmas albino ini. Namun sebelum ke informasinya, yuk dukung channel Engler Petaon dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Berikut informasinya. 1. Cara memelihara ikan palmas albino Untuk pemeliharaan, sebaiknya ketahui dulu bagaimana karakteristik ikan yang memiliki nama latin politerus ini, sehingga kita tahu bagaimana cara penanganan yang tepat. Pertama, ikan ini termasuk ikan predator bawah, artinya mereka lebih menyukai untuk berdiam atau berkeliaran di dasar akwarium. Oleh karena itu, jika kalian ingin memberi pakan yang tepat, disarankan untuk memberi udang-udangan, cacing, ataupun makanan yang bisa tenggelam sampai dasar. Meskipun tak menutup kemungkinan ia juga makan pelet tipe mengapung. Substrat alami seperti pasir juga disarankan seperti habitat alaminya, sehingga ikan lebih nyaman. Kedua, palmas juga suka bersembunyi, sehingga batuan atau media untuk bersembunyi diperlukan untuk kenyamanan ikan ini. Ketiga, bodi ikan palmas memanjang seperti ular, sehingga ia memerlukan ruang atau akwarium yang cukup luas untuk pergerakannya, ikan ini bisa tumbuh sampai 30 cm. Sebenarnya sama dengan jenis lainnya. Ikan ini pun bisa dibilang cukup hardi alias tahan banting di segala kondisi air. Tetapi parameter air ideal tetaplah disarankan untuk memelihara ikan jenis ini. Dengan tingkat pH air sekitar 6,5 sampai 7 dan suhu air 16 sampai 27 derajat Celcius. Untuk kualitas air, ikan palmas albino ini tetap membutuhkan sistem filtrasi yang cukup baik dan memerlukan pertukaran air secara reguler, meskipun ikan ini sebenarnya cukup kuat untuk segala kondisi air. Media tinggal ikan hias ini lebih cocok ditaruh di akwarium berukuran besar, mengingat tubuhnya yang cukup besar. Namun jika ikan palmas albino masih kecil, akwarium berukuran 60 x 35 cm juga sudah cukup memadai. Di sini kalian pun bisa menggabungkan ikan lain pemakan daging dengan ikan palmas ini. Tentunya dengan memperhatikan ukuran tubuh ikan lain. Usahakan ikan yang ingin digabungkan dengan palmas albino ukurannya sama. Jika lebih kecil, ada kemungkinan justru menjadi santapan bagi ikan palmas, begitu sebaliknya, jika temannya lebih besar, ikan palmas justru bisa jadi mangsanya. 2. Makanan Ikan Palmas Albino Seperti ikan predator lainnya, ikan palmas albino ini menyukai makanan-makanan hidup seperti cacing, ikan kecil, maupun udang-udangan. Bahkan, ikan ini pun bisa dikasih pelet sebagai tambahan nutrisinya. Untuk pemberian pelet, kalian bisa memberikan pelet tipe tenggelam atau mengapung. Yang penting adalah nutrisi dalam pelet tersebut lengkap, terutama nilai protein untuk pertumbuhan ikan. Sebagai alternatif, kalian juga bisa memberikan pakan udang beku, cacing kering maupun udang rebon beku. Usahakan untuk memberi pakan ikan secara seimbang. Misalnya pemberian selang-seling antara pakan alami dan buatan. Namun, utamakan menggunakan pakan buatan seperti pelet. Selain pelet mengandung nutrisi yang cukup lengkap, pakan buatan ini pun minim risiko terhadap bawaan penyakit. Sedangkan untuk pakan alami bisa saja membawa penyakit, serta gizinya tak selengkap pelet. Namun sebenarnya, ikan palmas ini akan lebih suka pakan alami ketimbang buatan. 3. Pemberian makan Berikanlah 2-3 kali sehari dengan takaran secukupnya. Jangan terlalu memanjakan ikan dengan selalu memberinya makan, hal tersebut justru akan berdampak buruk bagi kesehatan ikan dan kualitas air. Kaliam perlu waspada terhadap ikan yang mati di akwarium, karena si palmas ini diketahui kerap kali makan bangkai ikan di mana ini tidak bagus untuk pertumbuhan ikan palmas. Nah itulah tadi tips atau cara memelihara ikan palmas albino, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dukung channel Engler Petahun dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tonton juga video-video lain dari kami, follow sosial media kami di IG at Engler Petahun. Kita ketemu lagi di next video.